Kirap Pusaka Keraton Surakarta Kirap Malam Satu Suro adalah tradisi Keraton Kasunanan Surakarta yang dilaksanakan pada malam hari sebelum tanggal 1 Muharam. Ritual Kirap Malam Satu Suro ini telah menjadi tradisi selama ratusan tahun di Keraton Kasunanan Surakarta dan diwariskan secara turun-temurun. Selasa, tanggal 18 Juli 2023, Aji Adi Brata SH selaku pembina Pakasa Kota Magelang, Paguyuban Kawula Keraton Surakarta, yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Patroli 86.com mengatakan, makna dari ritual malam satu suro ini adalah bentuk refleksi diri dan merupakan aktivitas untuk merenung, melakukan introspeksi serta melihat kembali hal-hal yang telah terjadi dalam hidup guna evaluasi diri, sehingga diharapkan dapat merubah sifat kita untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pada malam ritual Kirap Satu Suro Rabu Legi, malam Kamis Pahing, tanggal 19 Juli 2023, di Keraton Kasunanan Surakarta, nantinya terdapat ribuan orang yang turut berpartisipasi dalam iring-iringan Kirap ini yang dihadiri oleh Raja beserta keluarga, kerabat, abdi, dalam hingga masyarakat umum. Aji Berata Esha menambahkan, pelaksanaan Kirap ini nantinya juga akan menghadirkan Kebo, Kerbau, bule sebagai cucuk lampah kirap, yang merupakan keturunan dari Kebo Kiai Selamet. Kebo bule bukan kerbau biasa, konon kerbau-kerbau ini adalah pusaka yang amat berharga bagi Sri Susuhunan Paku Buwono II, yang diberi oleh Bupati Ponorogo saat itu. Kerbau tersebut diberikan kepada Sri Susuhunan PB II bersamaan dengan pusaka yang bernama Kiai Selamet, sehingga kerbau bule ini dinamakan Kebo Kiai Selamet. Para peserta Kirap menggunakan busana warna hitam, di mana laki-laki menggunakan pakaian adat Jawa berwarna hitam atau yang dikenal dengan busana Jawi Jangkep, dan wanita menggunakan kebaya berwarna hitam dengan sanggul Jawa tusuk penyu. Adapun barisan Kebo bule berada di paling depan beserta pawangnya, barisan kedua dan selanjutnya yakni abdi dalam bersama putra putri Sinuun dan pembesar keraton yang membawa 10 pusaka keraton. Dalam pelaksanaannya selama prosesi Kirap berlangsung, tidak boleh satupun peserta mengucapkan satu patah kata, dikarenakan hal tersebut memiliki makna perenungan diri terhadap apa yang sudah dilakukan selama setahun kebelakang. Pungkasnya, dari patroli86.com Aji Berata melaporkan. Pungkasnya, dari atas kata-kata, Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.